Ah, Ye Chen Feng, kamu memegang payudaraku lagi, pergilah. Siawendi yang masih sok tiba-tiba merasakan sensasi mati rasa datang dari dadanya. Matanya langsung melebar. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa payudara kanannya dicengkram erat oleh Ye Chen Feng. Pipinya langsung memerah, dan dia mengirim Ye Chen Feng terbang dengan telapak tangan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Siawendi, bagaimana kamu bisa memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Jika saya tidak mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkan Anda, Anda pasti sudah mati. Ye Chen Feng mencengkram dadanya yang sakit dan berkata dengan keras. Ye Chen Feng, izinkan saya bertanya, apakah Anda sengaja menyentuh payudara saya? Siawendi menjadi marah karena terhina. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di alam semesta dan Siawendi tidak berani bertindak gegabuh, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Ye Chen Feng. Siawendi, jangan memfitnah saya, saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Selanjutnya, tanganku menyentuh payudaramu, bukankah payudaramu juga menyentuh tanganku? Kenapa kamu begitu gelisah? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata, Anda. Siawendi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Nyala api di matanya sepertinya ingin melelehkannya. Baiklah, Siawendi, jangan lihat aku seperti itu. Mari kita analisis siapa yang ingin membunuhmu di saat-saat terakhir. Di alam semesta, Ye Chen Feng tidak takut Siawendi akan melakukan apa saja padanya, dan menyarankan dengan lembut. Tak perlu dikatakan, tangan yang menyerangku di saat-saat terakhir pasti berhubungan dengan Heaven Rache. Mereka pasti tidak akan membiarkan saya menyatu dengan Nirvana Heart leluhur saya dan menerobos ke level 6 Beast Emperor. Siawendi tidak berani bergerak di alam semesta, jadi dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata sambil menggertakkan giginya. Heaven Rache, mungkinkah masih ada ahli Heaven Rache di benua Singluo? Setelah memastikan kecurigaannya, Ye Chen Feng semakin merasa bahwa benua bintang luo masih menyembunyikan banyak rahasia dan bahaya yang tidak diketahui siapapun. Dia tidak tahu, tapi Singluo Heaven City adalah dasar dari Heaven Rache. Jika kota surga Singluo diserang, itu mungkin membuka banyak rahasia benua Singluo. Siawendi menggelengkan kepalanya dan berkata, Men, saya berencana untuk pergi ke kuil Dark Asura dan menaklukkan mereka. Lalu, aku akan menuju ke suku setan sejati dan menghancurkan tempat itu. Kemudian, saya akan mengumpulkan kekuatan dari semua sisi dan menyerang kota surgawi Singluo bersama-sama. Aku akan menguasai Singluo Heavenly City. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ye Chen Feng, Anda tidak bisa berpikir untuk menjadi penguasa kota Singluo Sky City, kan? Siawendi bertanya dengan mata terbelalak. Apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan kota dari kota surga Wisingluo? Tanya Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Siawendi menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir tentang gadis-gadis di kota surga. Bertemu dengan Cheng Zubejat, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Kamu Chen Feng. Sama seperti Kang Sung Chen dan yang lainnya mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng, mereka berdua meninggalkan alam kian kun dan muncul dalam kehampaan yang perlahan pulih. Fiu, bagus, mereka baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng dan Siawendi, Kang Sung Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Tapi sebagai orang pintar, mereka tidak bertanya tentang rahasia Ye Chen Feng. Ayo pergi, ayo pergi dari sini dulu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan Chaotik Cloud Peak, yang dicukur abis oleh Tian Fa. Fresh Breeze Town adalah kota kecil yang terletak di samping gunung hijau. Orang-orangnya sederhana dan jujur, dan sangat tenang. Setelah meninggalkan Chaotik Cloud Peak, Ye Chen Feng dan yang lainnya datang ke sini untuk beristirahat. Setelah memulihkan diri selama tiga hari, Siawendi mengkonsolidasikan level 6 Combat Beast Emperor Realm dan sepenuhnya memahami niat Dao di tubuhnya. Setelah memahami niat Dao dalam bentuk manusia Tian Fa, Siawendi mengembangkan pola Dao hidup dan mati dan pola Dao bintang menjadi 120, yang sangat meningkatkan kekuatan kedua pola Dao. Jika Siawendi dapat mengolah dua pola Dao menjadi 200, maka pola Daonya akan berubah menjadi pola Dao tingkat roh, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, hampir tidak mungkin untuk mengolah pola Dao tingkat roh di alam tingkat rendah. Jika bukan karena Tian Fa Siawendi terlalu menentang surga, pemahamannya tentang dua pola Dao akan tetap di 100. Pemahaman Siawendi tentang pola Dao bintang dan pola Dao hidup dan mati telah meningkat satu tingkat. Pemahamannya tentang Dao surgawi juga meningkat pesat, dan dia telah mengembangkan 40 pola Dao surgawi. Kami benar-benar tua, dibandingkan denganmu, 10 ribu tahun hidupku terbuang sia-sia. Jiang Xingchen menghela nafas dengan emosi saat melihat Siap Yadi. Temperamen Siap Yadi benar-benar alami, dan setiap gerakannya dapat menyebabkan perubahan besar di dunia. Dia menjadi lebih cantik. Meskipun dia juga telah menembus ke level 6 Combat Beast Emperor Realm, dia merasa bahwa tidak peduli apakah itu kekuatan atau pemahaman niat Dao, dia jauh lebih rendah dari junior ini. Terima kasih kepada kalian semua senior yang melindungi saya, saya berhasil melewati Tian Fa dan menerobos ke level 6 Combat Beast Emperor Realm. Siap Yadi tersenyum manis dan berkata dengan rasa terima kasih. Wendy, kamu seharusnya berterima kasih pada Cheng Feng. Dialah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kang Sung Chen memandang Ye Chen Feng dan Siap Yadi, yang seperti naga dan burung phoenix di antara manusia, dan ingin menjodohkan mereka. Ye Chen Feng, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Siap Yadi mengungkapkan lesung pipit kecilnya yang lucu dan berkata dengan manis, untuk berterima kasih, saya bersedia berbagi keuntungan saya dari Tian Fa dengan Anda. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen Feng memandang Xia Wendy, yang matanya melengkung menjadi bulan sabit, dan bertanya dengan hati-hati, seolah dia tidak mengenalinya lagi. Ye Chen Feng, apakah aku seseram itu? Xia Wendy tersenyum lebih indah daripada bunga dan berkata, tetapi agar Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keuntungan saya dari Tian Fa, saya siap untuk mengajari Anda segalanya selama kompetisi. Mustahil. Melihat kelicikan di mata Xia Wendy, Ye Chen Feng tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia menolaknya tanpa ragu. Kekuatan Xia Wendy saat ini jauh melampaui kekuatan Ye Chen Feng. Bersaing dengannya tidak berbeda dengan meminta pemukulan. Ye Chen Feng, jika kamu menolak niat baikku, aku akan sangat sedih. Xia Wendy berkata dengan sedih, apakah kamu takut aku masih tidak percaya pada ketulusanku? Aku hanya ingin membagikan kentunganku dari Tian Fa dalam kompetisi untuk berterima kasih atas kebaikanmu. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak, kata Ye Chen Feng dengan kepastian mutlak. Seorang pria tidak bisa mengatakan tidak. Xia Wendy tersenyum seperti bunga dan berkata, kamu Chen Feng, kamu laki-laki atau bukan? Kamu Chen Feng. Jika Anda benar-benar ingin bersaing, datanglah ke alam kian kun saya. Ye Chen Feng memandang Xia Wendy, yang menyimpan niat jahat, dan berkata dengan enteng. Huh, pengecut. Melihat Ye Chen Feng tidak mengambil umpan, Xia Wendy tidak memaksanya, tetapi senyum kemenangan muncul di wajahnya. Chen Feng, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kang Sung Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan bertanya. Kami sudah terpapar. Untuk menghindari balas dendam mereka, saya akan segera menyerang mereka. Pertama, saya akan pergi ke Kuil Shen Luo dan menaklukkan mereka. Kemudian, saya akan mempelajari lokasi klan iblis sejati dari mereka dan membasmi klan iblis sejati. Kemudian, saya akan mengumpulkan semua kekuatan saya untuk menguasai kota langit Sing Luo dan menghancurkan warisan klan langit. Kata Ye Chen Feng. Oke, karena Anda sudah punya rencana, maka kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Kang Sung Chen dan dua lainnya berkata, sudah waktunya mengembalikan benua Sing Luo ke dunia baru. Maka tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi ke Kuil Shen Luo sekarang. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan Fresh Breeze Town dan pergi ke Kuil Shen Luo. Pertempuran terakhir yang sesungguhnya telah dimulai. 972. Danau Sengze adalah danau pedalaman yang luas di benua Sing Luo. Itu memiliki pemandangan yang indah dan dikenal sebagai salah satu dari tujuh pemandangan delapan terpencil di benua Sing Luo. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Pemandangan Danau Sengze sangat indah, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menghargai keindahannya. Ini karena Danau Sengze adalah area terlarang di benua Sing Luo. Salah satu negara adidaya di benua Sing Luo, Kuil Shen Luo, terletak di pulau di tengah Danau Sengze. Pada saat ini, ada rune yang samar-samar terlihat mengambang di Danau Sengze. Setelah gagal membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya di luar makam Kekaisaran Sing Luo, pertahanan Kuil Shen Luo telah mencapai level tertinggi. Tuan, menurut Anda apakah mereka akan membalas dendam pada kita? Guru Kuil Shen Luo, Shen Ming, mengenakan gaun sutra hitam. Dia lebih tinggi dari pria rata-rata. Meskipun penampilannya rata-rata, dia memiliki tubuh yang panas. Sangat sedikit orang yang melihat penampilan asli Kuil Shen Luo, dan bahkan lebih sedikit orang yang tahu bahwa Guru Kuil Shen Luo yang menakutkan adalah seorang wanita. Iya, mereka pasti akan membalas dendam pada kita, dan mereka akan mengambil tindakan terhadap kita terlebih dahulu. Meskipun andalan Kuil Shen Luo, Shen Tu, tidak berpartisipasi dalam serangan di luar makam Kekaisaran Sing Luo, dia, yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun, dapat dengan jelas melihat banyak hal. Tuan, apakah menurut Anda jika Kuil Shen Luo membalas dendam pada kami, Sing Luo Sky City dan klan iblis sejati akan datang dan membantu kami? Shen Ming kehilangan ketenangannya yang biasa dan berkata tanpa daya. Huh, benua Sing Luo akan berubah, aku khawatir kita berada di pihak yang salah. Kata Shen Tu dengan tatapan yang dalam, membuat orang lain tidak bisa menebak pikirannya yang sebenarnya. Setelah masa pengasingan, dia telah menggunakan keuntungan yang dia peroleh dari klan iblis sejati untuk menerobos kerana kaisar binatang tempur level 6, berdiri di puncak benua Sing Luo. Tuan, mengapa kita tidak menyerah pada Danosengze dan yayasan kita selama 100.000 tahun, meninggalkan benua Sing Luo dan mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri, dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Shen Ming merenung sejenak dan berkata dengan enggan. Baiklah, pergi dan besiaplah sekarang. Kami akan meninggalkan tempat ini. Kata Shen Tu tanpa suka atau duka. Bas, bas. Saat Shen Ming hendak memberikan perintah untuk mengevakuasi Seng Zehu, arrai luar angkasa terlarang yang menyelimuti seluruh danau bergetar. Suara sejumlah besar rune arrai yang robek terdengar dalam kehampaan. Mendengarkan suara aneh dari kehampaan, Shen Tu mengerutkan kening. Dia perlahan berdiri dan berkata, sepertinya kita tidak bisa pergi. Mereka ada di sini. Ayo, kita keluar dan temui mereka. Saat dia berbicara, Shen Tu, yang memiliki ekspresi tenang dan jejak kekejaman di matanya, membawa Shen Ming keluar aolah Shen Luo. Dia melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya menyerang barisan pelindung pulau itu. Sepuluh tahun di sebelah timur sungai, sepuluh tahun di sebelah barat sungai, saya tidak pernah berpikir bahwa kuil Shen Luo saya akan berakhir dalam kesulitan seperti itu. Melihat Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya, Shen Tu tidak bisa tidak mengingat saat dia sedang bersemangat. Dia, Istana Jasper, dan House Siahu menindas keluarga Bai, tetapi semua ini dihancurkan oleh satu orang. Orang itu tidak lain adalah Ye Chen Feng. Shen Tu, momentumu hilang. Dengan patuh membuka susunan pelindung pulau dan menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Kang Sung Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Melalui susunan pelindung pulau itu, dia melihat saingan lamanya, Shen Tu, yang mengenakan jubah hitam, dan berkata dengan sikap yang mengesankan. Sebagai saingan lama, saya pikir Anda harus memahami saya, dan saya juga memahami Anda. Jika saya menyerah, Anda akan memberi tanda pada jiwa saya dan mengubah saya menjadi boneka Anda, atau ditekan oleh Anda selama seribu tahun sampai saya mati karena usia tua. Tapi saya tidak ingin salah satu dari akhiran ini. Jadi, jangan sia-siakan nafasmu. Saya tidak akan menyerah. Shen Tu meletakkan tangannya di belakang dan berkata dengan tenang. Shen Tu, saya bisa mengerti bahwa Anda tidak takut mati, tetapi apakah Anda rela melihat orang lain mati karena Anda? Izuo Piao Piao, kata Zheng Bi Yue yang menawan. Saya bahkan tidak bisa melindungi diri saya sendiri, bagaimana saya bisa melindungi mereka? Shen Tu berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Shen Tu, ekspresi Shen Ming dan yang lainnya sedikit berubah. Shen Tu telah mengabaikan hidup dan mati, tetapi mereka tidak ingin mati. Namun, mereka tahu metode Shen Tu. Siapapun yang berani mengkhianatinya pada saat kritis ini tidak akan bisa lepas dari tangan jahatnya. Tuan, apakah Anda benar-benar akan bertarung sampai mati dengan mereka? Shen Ming menggigit bibirnya dan bertanya. Apakah ada pilihan kedua? Kata Shen Tu dengan tenang. Penampilannya yang tenang membuat orang gemetar ketakutan. Tetapi, Shen Ming, aku membesarkanmu. Untuk mendorong Anda ke posisi guru kuil Shen Luo, saya telah membunuh banyak orang. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk membayar saya. Shen Tu tiba-tiba memperlihatkan giginya yang putih bersih dan berkata. Melihat Shen Tu tiba-tiba tersenyum, Shen Ming merasa sangat gelisah. Dia secara naluria ingin mundur dan menjauhkan diri darinya. Namun, Shen Tu telah menembus ke ranah kaisar binatang tempur peringkat 6. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tangan yang dia ulurkan seperti tangan besar yang memamerkan taringnya, langsung mencengkram leher Shen Ming. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua ahli kuil Shen Luo. Itu juga membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Guru, saya tidak mengkhianati Anda. Jangan bunuh aku. Diangkat ke udara oleh leher Shen Tu, Shen Ming langsung ingin melawan. Namun, ketika dia mencoba melawan, kekuatan yang kuat mengikatnya, memaksanya untuk memohon belas kasihan. Tentu saja, saya tahu Anda tidak mengkhianati saya. Namun, pada saat hidup dan mati ini, bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan Anda untuk membalas kebaikan yang telah dia tunjukkan kepada Anda? Shen Tu mengungkapkan senyum kejam. Tangan kirinya, dipenuhi dengan aura kematian, menghancurkan kepala Shen Ming dengan keras. Kemudian, Shen Tu membuka mulutnya dan meludahkan diagram darah heksagonal berwarna merah darah bertatahkan enam batu aneh. Itu dengan gila melahap darah dan ki Shen Ming. Dalam sekejap mata, darah dan ki reng empat kombat bis emperor Shen Ming tersedot hingga kering oleh diagram darah heksagonal, mengubahnya menjadi mayat kering. Setelah melahap semua darah dan ki dalam tubuh Shen Ming, darah dan ki dalam diagram darah heksagonal mendidih. Wajah hantu berwarna merah darah muncul di diagram, mengeluarkan ratapan mengerikan yang membuat orang bergidik. Diagram setan darah, bagaimana harta ini bisa sampai ke tanganmu? Melihat diagram darah heksagonal dengan wajah hantu merah darah, ekspresi Kang Sung Chen dan dua lainnya menjadi sangat jelek. Diagram setan darah adalah harta terkenal yang telah diwariskan selama lebih dari 200 ribu tahun. Itu ada di tangan iblis pembunuh yang menyebut dirinya Blood Demon. Dia menyebabkan badai berdarah di benua Xing Luo. Puluhan ribu orang meninggal karena dia, dan banyak keluarga langsung hancur. Pada akhirnya, tindakan kekerasannya membuat marah Xing Luo Sky City. Pada saat itu, penguasa kota dari Xing Luo Sky City bergabung dengan para pemimpin dari banyak keluarga untuk membunuhnya. Namun, dia tetap lolos dengan bantuan Blood Demon Diagram. Sejak itu, diagram setan darah dan setan darah menghilang dari benua Dohun. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa harta jahat ini akan didapatkan oleh Sentu. Anehnya, dia menggunakan darah dan nyawa Shen Ming untuk membangkitkan diagram setan darah. Sentu mengungkapkan senyum ganas dan berkata perlahan, mengapa diagram setan darah tidak ada di tanganku? Tampaknya kuil Shen Luo terkait erat dengan Blood Demon. Kang Sung Chen berkata dengan suara rendah. Karena diagram setan darah telah terungkap, kalian semua akan mati hari ini. Namun, sebelum saya membunuh Anda, saya meminta Anda untuk menonton pertunjukan. Saat dia berbicara, Sentu, yang sedang mengendalikan diagram setan darah, tiba-tiba berbalik dan menyerang Master Kuil Shen Luo yang terkejut. Pembantaian berdarah dimulai. 973 Kita harus segera mematahkan formasi dan menghentikan Blood Demon diagram dari melahap darah. Jika tidak, dengan bantuan diagram setan darah, kekuatan Sentu mungkin mencapai alam nirvana. Melihat Sentu membantai ahli Kuil Shen Luo dengan gila-gilaan, wajah Kang Sung Chen dan yang lainnya berubah. Mereka segera meningkatkan kekuatan serangan mereka, ingin dengan paksa menghancurkan formasi pelindung pulau itu dan masuk. Penelan ruang, pembongkar segel. Formasi pelindung Kuil Shen Luo sangat kuat. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Untuk menghemat waktu, Ye Chen Feng dengan cepat memanggil Space Swallowware dan memerintahkannya untuk melahap segelnya. Setelah terus-menerus melahap darah hewan surgawi, kemampuan Space Swallowware untuk memecahkan segel sangat meningkat. Segera, itu menggigit lubang besar di segel yang bergetar hebat. Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat masuk. Pada saat ini, Sentu, yang membantai dengan gila-gilaan seperti Dewa Kematian, telah membunuh lebih dari 30 ahli Kuil Shen Luo. Dia mengendalikan diagram setan darah dan menyedot semua darah dari tubuh mereka, sepenuhnya mengaktifkan diagram setan darah. Setelah melahap sejumlah besar darah, wajah iblis di diagram setan darah menjadi lebih jelas. Mereka memandang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan kebencian. Kang Sung Chen, Bai Feng, jangan menatapku seperti itu. Meskipun Anda memiliki keunggulan dalam jumlah, saya memiliki diagram setan darah. Anda tidak bisa membunuh saya. Sentu menunjukkan senyum tak kenal takut dan menatap Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sentu, tindakanmu hari ini lebih buruk dari binatang. Anda akan dihukum oleh surga. Zheng Biue menatap Sentu yang gila dengan mata tajam dan berkata dengan dingin. Haha, Sentu menengadah ke langit dan tertawa, aku adalah surga. Siapa yang akan menghukumku? Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga menembus udara. Sentu, yang sedang mengendalikan blood demon diagram, hanya melihat keburaman di depannya. Siawendi, yang secantik peri, tiba-tiba muncul di hadapannya. Mencium bahaya, Sentu secara naluriah mundur. Namun, kecepatan serangan Siawendi bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia menyerangnya dengan tiga telapak tangan dan dua tendangan. Ketika Sentu mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk bertahan melawan serangan mendadak Siawendi, dia masih tidak dapat memblokir serangan telapak tangannya yang terakhir. Serangan telapak tangan yang kuat membawa angin kencang saat menghantam wajah Sentu dengan kejam, meninggalkan bekas telapak tangan merah cerah di wajah lamanya saat dia dikirim terbang. Bibimu yang hebat mengalahkan langit. Anjing tua, mati. Saat dia berbicara, Siawendi yang marah memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan menyerang. Dia meluncurkan gelombang serangan ke arah Gelumbacar, ingin membunuh iblis pembunuh ini. Setelah diserang oleh Siawendi, Sentu langsung ingin membalas dan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, pada saat ini, semut dewa hitam muncul di belakang Siawendi, membawa ancaman besar bagi Sentu. Merasakan teror semut dewa hitam, belum bacer dengan tegas menyerah pada gagasan menggunakan diagram setan darah untuk membunuh Siawendi. Dia dengan cepat melarikan diri menuju Dark Asura Hall yang kacau. Mengejar. Sentu adalah orang gila. Jika dia diizinkan melarikan diri, dia pasti akan membawa bencana yang menghancurkan ke seluruh benua Singluo. Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat mengejarnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Ye Chen Feng, Siawendi, dan yang lainnya mengejar Sentu ke tempat terlarang di Dark Asura Hall, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pemandangan di depan mereka telah berubah. Ilusi yang sangat misterius telah menjebak mereka. Seperti yang diharapkan, Sentu sudah siap. Melihat pemandangan ilusi di depannya dan merasakan gelombang kekuatan ilusi dengan gila-gilaan melonjak ke dalam pikirannya, Ye Chen Feng segera meningkatkan ilusion Dao Inten hingga batasnya untuk memecahkan ilusi di depannya. Tebasan Pedang Garis Lurus Setelah ilusion Dao Inten menyebar dan otak pemakan dewa menyimpulkan, Ye Chen Feng mengunci simpul spasial di depannya. Kekuatan jiwa pedangnya meletus saat dia menusuk dengan pedang kaisar surga. Membelanjakan. Setelah diserang oleh tebasan horizontal dari jiwa pedang yang menyatu, simpul spasial yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa hancur seperti kaca. Saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang tidak melambat, adalah yang pertama bergegas keluar. Dia melihat Sentu, yang masih memiliki bekas telapak tangan merah di wajahnya, mengambang di atas genangan darah yang mendidih. Dia mengendalikan diagram setan darah untuk melahap kekuatan kumpulan darah. Kamu Chen Feng, aku benar-benar ingin tahu siapa kamu untuk dapat mengubah situasi di benua Singluo. Sentu tidak keluar dari pengepungan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan kebencian dan berkata dengan dingin. Tanpa Ye Chen Feng, dia tidak akan berada dalam kesulitan hari ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Chen Feng keluar dari ilusi, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng. Kamu adalah orang yang akan mati, jadi kamu tidak perlu tahu siapa aku. Ye Chen Feng memandang Sentu dengan tatapan tajam dan berkata dengan niat membunuh. Delapan belas pedang kian kun muncul di sekitar tubuhnya dan berputar di atas kepalanya. Mereka membentuk formasi pedang kian kun dan memotong udara. Ye Chen Feng telah memperoleh banyak hal di makam kerajaan Singluo. Dia memperoleh sejumlah besar pedang dao tingkat rendah yang ditinggalkan oleh Kaisar Bintang. Dia juga memperoleh artefak dao kelas menengah, pedang Starlight Dao, dari Xia Wendi, yang sangat meningkatkan formasi pedang kian kun. Sekarang, delapan belas pedang kian kun yang membentuk formasi pedang kian kun terdiri dari dua pedang dao kelas menengah dan enam belas pedang dao kelas rendah. Kekuatan serangan mereka telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Hahaha, Ye Chen Feng, saya akui bahwa Anda adalah pemuda paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika bukan karena diagram setan darah, saya tidak akan menjadi musuh Anda. Sentu tertawa dan berkata, sayangnya, saya telah memperbaiki diagram setan darah. Sekarang diagram setan darah telah bergabung dengan darah yang cukup, itu cukup untuk membunuhmu. Saat dia berbicara, Sentu tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil diagram setan darah dan bergabung dengan kekuatan kolam darah mendidih untuk menyerang Ye Chen Feng. Ceritan pekik-pekik. Tangisan hantu yang mengerikan terdengar dari diagram setan darah. Wajah iblis dalam diagram setan darah menjadi semakin jelas. Itu memuntahkan embusan angin berdarah, yang merobek udara dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Formasi pedang kian kun, hancurkan. Angin berdarah bergegas ke arahnya. Ye Chen Feng segera mengendalikan formasi pedang kian kun untuk menghadapinya. Seperti hujan pedang, itu menembus angin berdarah, mematahkan serangan wajah iblis itu dalam satu gerakan. Kekuatan yang luar biasa. Setelah formasi pedang kian kun ditingkatkan, kekuatannya meningkat pesat. Tapi ketika menembus angin berdarah, itu masih menemui perlawanan besar. Jika kekuatan serangan formasi pedang kian kun tidak cukup kuat, itu tidak akan mampu merobek angin berdarah itu. Saya belum melihat Anda selama lebih dari setahun, dan Anda menjadi lebih kuat. Anda benar-benar mengesankan, tapi tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak dapat mengubah nasib Anda. Saya akan menggunakan diagram setan darah untuk menyedot semua darah dari tubuh Anda. Darah Anda akan mengikuti saya dan menjadi saksi pencapaian tertinggi saya. Saat dia berbicara, Sentu mengendalikan blood demon diagram dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Meminjam kekuatan diagram setan darah, dia langsung menembus batas kaisar binatang tempur level 6 dan memiliki kekuatan nirvana. Apa, Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki kekuatan nirvana? Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah katak di dasar sumur. Merasakan peningkatan kekuatan Sentu yang tiba-tiba, Ye Chen Feng tidak takut sama sekali. Selama Xia Wendi melarikan diri, dia bisa menggunakan kekuatan tak terkalahkan semut dewa hitam untuk mengendalikan situasi dan membunuh Sentu. Dia hanya perlu mengulur waktu. Apakah begitu? Mata Sentu berubah menjadi merah darah. Tubuhnya yang kuat melintas di udara dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng dengan cahaya berdarah yang tak terbatas. Jiwa Pedang Mengendalikan Formasi Pedang Kian Kun Saat Sentu menyerang, Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang untuk bergabung ke dalam formasi pedang Kian Kun dan membiarkannya mengendalikan formasi pedang untuk menyerang Sentu. Kemudian, dia mendorong dao kehidupan dan kematian hingga batasnya dan meledakkan dao kehidupan dan kematian. Dia memadatkan dao kehidupan dan kematian dan meledakkannya ke arah kepala Sentu. Roda Surgawi Yama Sentu dengan cepat mengedarkan taktik Yama dan memadatkan roda Surgawi Yama dalam jumlah besar dari tubuhnya. Itu berbenturan sengit dengan formasi pedang Kian Kun dan dao kehidupan dan kematian. Karena amplifikasi diagram setan darah, roda Surgawi Yama yang diringkas oleh Sentu menjadi sangat kuat. Setelah serangkaian tabrakan hebat, tidak hanya melarutkan dao kehidupan dan kematian, tetapi juga memblokir serangan formasi pedang Kian Kun. 9. Neter Wolf Ketika Sentu meminjam kekuatan diagram setan darah untuk secara paksa mendekati Ye Chen Feng, 9. Neter Wolf, binatang surgawi yang ditabiskan oleh Kuil Sen Luo, tiba-tiba muncul dan menyerang Ye Chen Feng bersama dengan Sentu. Mereka ingin membunuhnya secepat mungkin dan mengambil semuanya darinya. 9. Neter Wolf Langkah Pedang Ye Chen Feng tidak panik saat dia tiba-tiba dikepung. Dia maju selangkah, dan diagram pedang muncul. Pola dao pedang padat menyerang Gloom Bacar dan 9 Neter Wolf yang dekat dengannya. Uji iklan tanda air Uji iklan tanda air Adapun dirinya sendiri, dia mengelak ke samping ketika pola pedang dao menyerang, menghindari gerakan pembunuh manusia dan binatang itu. Reaksinya tidak lambat, tapi tetap tidak berguna. Gloom Bacar mengunci matanya pada Ye Chen Feng. Dia meminjam kekuatan diagram setan darah dan menyerang bersama dengan 9 Neter Wolf. Apakah Anda satu-satunya dengan pembantu? Kiangu Kiyu, Linger, Sue He, cepat keluar dan bantu. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Kiangu Kiyu dan dua lainnya. Dia membiarkan ikan roh berurusan dengan 9 Neter Wolf sementara dia, Kiangu Kiyu, dan Raja Pembantaian menyerang penjagal Gloom. Harta karun spasial, saya tidak berharap Anda memiliki harta karun seperti itu. Sepertinya aku akan mendapatkan banyak keuntungan dari membunuhmu. Gloom Bacar mengungkapkan tampilan serakah. Dia meminjam kekuatan diagram setan darah untuk memblokir serangan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Banyak orang ingin membunuhku, tapi sayangnya, mereka semua dikirim ke neraka olehku. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Dengan itu, Ye Chen Feng mengguncang pergelangan tangannya, dan Pedang Kaisar Surga menembus dengan kecepatan kilat. Itu menyerang Gloom Bacar bersama dengan formasi Pedang Kosmos yang diturunkan oleh jiwa pedang. Kiangu Kiyu dan King of Masakre juga menggunakan jurus pembunuh mereka untuk menyerang Gloom Bacar. Mereka ingin melukainya dengan parah. Sama seperti Gloom Bacar akan terkena serangan Ye Chen Feng dan dua pembunuh lainnya, diagram setan darah muncul di tubuhnya dan memblokir serangan. Pada saat berikutnya, diagram setan darah melepaskan sejumlah besar cahaya merah darah, yang memenuhi seluruh ruang. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan semua makhluk hidup dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Off! Off! Hanya dalam satu serangan, cahaya cermin instan hancur. Raja pembantaian terluka parah dan dikirim terbang ratusan meter jauhnya, kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Meskipun Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu memblokir serangan diagram setan darah, mereka berdua terluka. Seni Rahasia Surga Hijau, Piring Dao Surgawi Qiangu Kiyu menarik napas dalam-dalam dan menekan lukanya. Dia mengumpulkan kekuatan surga untuk membentuk cakram Dao Surgawi dan menembakkannya ke arah Sentu. Sementara itu, setelah Ye Chen Feng memindahkan Raja Pembantaian yang terluka parah kembali ke alam semesta, dia mengendalikan tiga niat Dao yang menyatu dan menggabungkannya ke dalam formasi pedang semesta. Dia meningkatkan kekuatan formasi pedang semesta hingga tingkat tertinggi dan mengendalikan formasi pedang semesta untuk menyerang Sentu. Tidak berguna, seranganmu tidak berguna melawanku. Memiliki kekuatan nirvana untuk waktu yang singkat, belum bacer menjadi terlalu menakutkan. Dia meminjam kekuatan diagram setan darah untuk menghadapi serangan secara langsung, langsung menghancurkan cakram Dao Surgawi dan bentrok dengan formasi pedang kosmos. Jika bukan karena fakta bahwa formasi pedang semesta telah ditingkatkan secara besar-besaran dan bahwa jiwa Ye Chen Feng telah ditempa dan diperkuat secara luar biasa, dia akan lama dikalahkan oleh jagal hutan yang menakutkan. Garis Keturunan Dewa dan Setan Darah Surga Setelah menyaksikan betapa menakutkannya gelumbacar, Ye Chen Feng dan Ye Qingyu tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat, sangat meningkatkan kekuatan mereka untuk menghadapi gelumbacar secara langsung. Namun, kekuatan diagram setan darah berada di luar imajinasi. Dengan bantuan harta setan ini, Sentu mampu sepenuhnya menekan Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu, memaksa mereka mundur. Melolong. Tiba-tiba, lolongan serigala yang sedih terdengar. Ikan roh dalam bentuk Dewa Kera menghancurkan kepala sembilan Neter Wolf, mengakhiri hidupnya. Spirit Fish, jangan datang. Kekuatan gelumbacar terlalu menakutkan. Ye Chen Feng takut akan terjadi kecelakaan, jadi dia langsung meneriakinya. Sementara Ye Chen Feng terganggu, gelumbacar melepaskan diagram setan darah. Itu seperti gunung setan berwarna merah darah, menabrak kehampaan. Di bawah kekuatan penuh diagram setan darah, area kosong yang luas mulai terdistorsi. Formasi Pedang Kosmos, gabungkan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Saat dia mundur, dia mengendalikan 18 pedang kosmos untuk menyatu, membentuk pedang raksasa. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dia menebas ke depan. Di bawah serangan pedang kosmos, bahkan langit pun mulai retak. Ledakan. Dua serangan kuat bertabrakan, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ruang terdistorsi yang kacau itu penuh dengan lubang. KKK Setelah tiga nafas, pedang raksasa yang dibentuk oleh 18 pedang kosmos diledakkan oleh diagram setan darah. Sinar cahaya merah darah yang menakutkan melesat ke arah Ye Chen Feng, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Segel langit biru. Ye Chen Feng bukan tandingan glumbacar. Qiangu Kiyu, dengan jubah putihnya, membumbung tinggi ke langit. Dia mengendalikan kekuatan langit yang kuat untuk membentuk segel langit biru yang dipenuhi dengan pola dao bawaan. Itu jatuh seperti langit, menabrak glumbacar. Saat blue sky cell jatuh, glumbacar dengan cepat melontarkan pukulan. Niat dao yang menakutkan dengan cepat berevolusi menjadi wajah iblis. Itu menabrak segel langit biru, menghancurkan segel langit biru. Garis darah mulia surgawi, gabungkan. Kekuatan glumbacar terlalu kuat. Untuk melawannya, Ye Chen Feng membakar garis darah yang mulia surgawi. Dia dengan paksa menggabungkan dua garis keturunan untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Seni rahasia langit biru. Setelah Gadvin Blutlin dan Heavenly Venerate Blutlin bergabung, kekuatan Ye Chen Feng melonjak beberapa tingkat. Dia dengan cepat mengedarkan seni rahasia langit biru dan membentuk dua segel langit biru berturut-turut, membombardir penjagal glum. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak trik di lengan baju Anda. Glumbacar mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Namun, ini hanya memperkuat tekadnya untuk membunuh Ye Chen Feng. Dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang jika Ye Chen Feng tidak dihilangkan. Diagram Darah Iblis, 10.000 Bayangan Darah Iblis Glumbacar dengan paksa melawan dua blue sky cells. Menggunakan darahnya sendiri sebagai media, dia menyalakan kekuatan diagram Darah Iblis. Sejumlah besar cahaya merah darah menyebar dari diagram Darah Iblis, berubah menjadi sejumlah besar bayangan Iblis yang meraum dan menyerang Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu. Engah, engah. Hanya dalam 10 napas, Qiangu Kiyu, yang menyerang dengan sekuat tenaga, terluka para oleh 10.000 Bayangan Darah Iblis. Dia diteleportasi ke cermin semesta Ye Chen Feng tepat waktu. Meskipun Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk melawan 10.000 Bayangan Darah Iblis, dia juga berada dalam situasi genting. Tubuh fisiknya, yang hampir setingkat artefak Dao bermutu tinggi, meledak dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Susunan Pedang Alam Semesta, Perlindungan Tubuh. Situasinya kritis. Ye Chen Feng segera mengendalikan aray pedang semesta untuk berputar di sekitar tubuhnya, menyimpulkan niat pedang Dao secara ekstrim untuk menahan serangan 10.000 Bayangan Darah Iblis. Namun, diagram Darah Iblis telah menyatu dengan darah dan Qi yang cukup, kekuatannya sangat menakutkan. Itu membawa tekanan besar pada Ye Chen Feng, menyebabkan aray pedang semesta, yang telah diubah menjadi pusaran pedang, bergetar hebat. Nirvana memang menakutkan. Dengan kekuatan dan metode Ye Chen Feng saat ini, dia bisa melawan level 6 Combat Beast Emperor. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Gloomba Cher, yang memiliki kekuatan Nirvana. Dia berada dalam situasi berbahaya. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, dia telah mengembangkan jiwa pedang, dia memiliki tiga garis keturunan, dan aray pedang semesta, dia akan dibunuh oleh penjagal kegelapan sejak lama. Sembilan Naga Giok Anulus Saat tekanan meningkat, Ye Chen Feng tidak pasrah sampai mati. Dengan pikiran, dia memanggil Nine Dragon jadi Anulus dan menyulut garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke sembilan naga Giok Anulus, mengendalikan sembilan naga Giok Anulus untuk menyingkat naga berserk penghancur dunia, yang membombardir Gloom Bacar, yang diselimuti cahaya berdarah. Di bawah serangan World Destroying Berserk Dragon, sejumlah besar 10 ribu bayangan darah iblis hancur. Naga berserk yang menakutkan mengeluarkan raungan naga yang membuat orang bergidik saat membombardir Gloom Bacar dengan ganas. Tidak baik. Merasakan kekuatan destruktif dari World Destroying Berserk Dragon, ekspresi Gloom Bacar berubah drastis. Dia dengan cepat mengelak tanpa berpikir. Saat dia menghindar, Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya hampir habis, bergegas keluar dengan aray pedang semesta. Tiba-tiba, suara retakan ruang bisa terdengar. Sementara Ye Chen Feng sangat lemah, Xia Wendai dan Semut Dewa Hitam menerobos ilusi dan bergegas keluar. 975 Ye Chen Feng, kamu baik-baik saja. Xia Wendi bisa merasakan bahwa Ye Chen Feng sangat lemah. Dia dengan cepat datang ke sisinya dan bertanya dengan prihatin. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Aku baik-baik saja. Jangan biarkan dia kabur. Ye Chen Feng meminum seteguk Returning Heaven Water untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa kabur. Mata Xia Wendi dipenuhi dengan kepercayaan diri yang ekstrim saat dia menatap sentu dengan mata dingin. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Ye Chen Feng tahu kekuatan Xia Wendi dan tahu betapa menakutkannya Semut Dewa Hitam. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari pertempuran dan duduk bersila di tanah untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Binatang suci. Jadi itu adalah binatang suci. Merasakan energi iblis yang menakutkan dari Semut Dewa Hitam, Sentu akhirnya tahu mengapa itu begitu menakutkan. Dia mengungkapkan jejak keseriusan. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawan akan mendapat bantuan dari binatang suci. Dia menyesal tidak ingin bertarung dan mengambil risiko untuk membunuh Ye Chen Feng. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya darah di bawah kaki Sentu. Dia menyerah pada gagasan membunuh Ye Chen Feng dan ingin keluar. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Reaksi Sia Wendy bahkan lebih cepat. Dia melintas di depan Sentu dan memblokirnya. Pacaran kematian. Ketika Sentu melihat bahwa Sia Wendy berani menghalanginya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia dengan cepat mengedarkan seni Yama dan memadatkan roda surgawi Yama dalam jumlah besar untuk menyerang, ingin memotong tubuhnya. Lebih dari sepuluh Yama Heavenly Wells menyerang, tetapi Sia Wendy tidak mengelak. Dia dengan cepat meledakkan tinju. Sejumlah besar pola dao bintang melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi diagram dao bintang yang menakutkan. Itu langsung menghancurkan sepuluh roda surgawi Yama dan meledak ke arah Sentu tanpa pengurangan kekuatan. Diagram setan darah, penampakan bayangan setan. Ketika diagram dao bintang tiba, Sentu segera mengendalikan diagram setan darah untuk melakukan serangan balik. Dia memadatkan wajah iblis jahat dengan aura iblis tak terbatas dan berbenturan dengan diagram bintang dao. Gemuruh. Dua kekuatan kuat bentrok bersama. Terjadi bentrokan hebat dan ledakan yang menusup telinga. Dalam bentrokan yang intens, diagram dao bintang dan wajah iblis dengan cepat hancur. Diagram dao hidup dan mati. Melihat diagram setar dao hancur, Sia Wendy melakukan serangan telapak tangan lainnya. Pola hidup dan mati dao menyembur keluar dari tinjunya seperti gelombang pasang. Mereka menyatu menjadi diagram dao hidup dan mati dan meledak ke arah Sentu, yang ekspresinya berubah drastis. Itu memaksanya untuk menghindar dengan menyedihkan. Diagram dao bintang, diagram dao hidup dan mati. Siapa kamu? Ye Chen Feng sudah cukup mengerikan, tapi Sentu tidak berharap Sia Wendy menjadi lebih mengerikan dari Ye Chen Feng. Dia tidak hanya berkultivasi ke alam kaisar binatang tempur kelas enam pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga mengembangkan niat dao bintang dan niat dao hidup dan mati dengan sempurna dan memadatkan dua diagram dao. Mengapa Anda peduli siapa saya? Setelah memadatkan dua diagram dao besar dan memaksa bacer glum mundur, Sia Wendy terus mengejar dan menyerang. Dia terus-menerus menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang. Saat Sentu dengan paksa merobek serangan Sia Wendy, semut dewa hitam, yang setinggi dan kokoh seperti menara hitam, muncul di belakang Sentu dan melancarkan pukulan mematikan. Tidak baik. Merasakan bahaya di belakangnya, Sentu segera mengendalikan blood demon diagram untuk mempertahankan diri. Ketika pukulan semut dewa hitam mendarat di diagram setan darah, itu segera meledak dengan kekuatan lebih dari 100 juta pon. Energi iblis yang menggelinding itu seperti gelombang pasang yang menerobos bendungan. Itu dengan gila-gilaan menyerang diagram setan darah, yang membawa tekanan besar pada Sentu. Itu mengguncang darah di tubuhnya dengan keras. Setelah pukulan pertama, semut dewa hitam melancarkan pukulan kedua dan ketiga. Tinju yang menakutkan mungkin tidak terbatas seperti lautan. Itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Itu menghancurkan Sentu dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Seteguk demi seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Diagram setan darah, 10.000 bayangan darah setan. Tidak dapat memblokir serangan semut dewa hitam, Sentu terus-menerus memuntahkan darah ke dalam diagram setan darah. Dia terus menggunakan darahnya sebagai media untuk mengaktifkan kekuatan terkuat dari blood demon diagram. Itu berubah menjadi 10.000 bayangan darah iblis, yang meraung dan menyerang sia Wendy dan semut dewa hitam. Setelah sia Wendy dan semut dewa hitam dikelilingi oleh 10.000 bayangan darah iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk keluar dan meninggalkan tempat ini. Teknik gempa Sejumlah besar 10.000 bayangan darah iblis meraung. Kekuatan iblis bergulir dan kekuatan fisik semut dewa hitam bergabung bersama, membentuk teknik gempa frekuensi yang sangat cepat dalam kehampaan. Dengan tubuhnya sebagai pusat, teknik gempa menyebar ke segala arah, terlibat dalam pertempuran sengit dengan 10.000 bayangan darah iblis. Mengikuti suara ledakan yang padat, seluruh kekosongan terdistorsi oleh fluktuasi energi yang kuat dari tabrakan tersebut. Dalam sekejap, semut dewa hitam dan Sentu tersapu ke dalam, secara paksa menghentikan pikiran Sentu untuk keluar. Dengan bantuan kekuatan diagram setan darah, meskipun Sentu untuk sementara memiliki kekuatan nirvana, pertahanan fisiknya jauh lebih rendah daripada semut dewa hitam. Setelah terkena gelombang demi gelombang kekuatan penghancur, luka tubuhnya terus memburuk. Dagingnya robek di banyak tempat, memperlihatkan tulang putihnya. Seni darah iblis surgawi. Sentu tidak peduli dengan lukanya. Dia membakar semua darah di tubuhnya dan menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggunya. Dibandingkan dengan raja iblis suku iblis sejati, kamu terlalu lemah. Meskipun Sentu telah membunuh sejumlah besar anggota sukunya dan menggunakan darah mereka untuk meningkatkan kekuatan diagram setan darah, memberinya kekuatan nirvana, dibandingkan dengan raja iblis yang meminum pil nirvana, masih ada celah yang besar. Semut dewa hitam mampu melukai raja iblis dengan parah, jadi dia secara alami tidak menempatkan Sentu, yang hanya memiliki kekuatan tahap awal nirvana, di matanya. Tinjunya seperti dua naga saat dia meninju. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan kekosongan dan menghancurkan gerakan membunuh jagal hutan semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tinjunya mendarat di dada jagal hutan. Retakan. Pertahanan Sentu dipatahkan. Dadanya ambruk oleh serangan semut dewa hitam. Sejumlah besar darah bercampur dengan potongan-potongan organ dalam menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit, menciptakan lubang besar di tanah. Kekuatan yang dia gunakan untuk menyatu dengan blood demon diagram juga dihancurkan oleh semut dewa hitam. Dia kehilangan kekuatan terkuatnya. Saat Sentu jatuh ke tanah, diagram bintang Dao Xiaowendi menebas, memotong tanah dan memotong kaki Sentu. Ah! Dengan kakinya dipotong oleh Xiaowendi, Sentu sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal mengambil risiko untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika dia menggunakan diagram setan darah untuk memaksa keluar, Ye Chen Feng pasti tidak akan bisa menghentikannya. Xiaowendi, semut dewa hitam, jangan bunuh dia. Dia masih berguna. Saya ingin mencari jiwanya. Dengan bantuan Heaven Returning Water, Ye Chen Feng, yang telah memulihkan sebagian dari kekuatan jiwanya, berteriak. Ras iblis sejati telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Jika dia ingin menemukan markas mereka, dia harus mencari jiwa Sentu. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan dia dengan satu nafas terakhir untukmu. Tindakan Sentu telah menyentuh skala terbalik Xiaowendi. Oleh karena itu, Xiaowendi tidak menunjukkan belas kasihan kepada Sentu. Dia mengendalikan Forbis Flux untuk menyegel tubuhnya dan mencegahnya melakukan bunuh diri. Dia mulai melampiaskan amarah di hatinya. Hanya dalam sepuluh nafas waktu, seluruh tubuh Sentu terkoyak kecuali kepalanya. Dia berbaring di genangan darah di ambang kematian. Dia hanya memiliki satu nafas terakhir yang tersisa. Sekarang, bisakah aku mencari jiwanya? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut sambil berjalan perlahan. Dia melirik Xiaowendi, yang telah memukuli Sentu dengan sangat buruk sehingga dia tidak lagi menyerupai manusia. Setelah mendapatkan persetujuan diam-diam dari Xiaowendi, Ye Chen Feng mengaktifkan seni pemakan jiwa dan mulai mencari jiwa Sentu. Segera, Ye Chen Feng memperoleh informasi yang dia butuhkan dari jiwa Sentu. Dia mengerahkan sedikit kekuatan dan langsung mematahkan leher Sentu. Karakter ambisius dan kejam, Sentu, yang diberi gelar Yellow Springs, telah jatuh ke Yellow Springs dan mati. 976. Sentu sudah mati. Ketika kelompok Kang Sung Chen menerobos ilusi dan tiba di tanah terlarang kuil Shen Luo, mereka melihat tubuh terpenggal dan mayat Sentu dengan ekspresi yang rumit. Meskipun mereka membenci kekejaman, haus darah, dan kegilaan Sentu, dia masih dari generasi yang sama dengan mereka. Sekarang setelah dia mati, satu orang berkurang dari generasi mereka dan mereka akan semakin kesepian. Xiaowendi, tiga senior, aku ingin diagram setan darah ini. Bisakah aku memilikinya? Setelah menyaksikan kekuatan diagram darah iblis, ketertarikan Ye Chen Feng pada objek jahat ini terusik. Seperti orang, seperti harta, pepatah ini tidak salah sama sekali. Xiaowendi melirik Ye Chen Feng dan dengan samar berkata. Kelompok Kang Sung Chen tidak bersaing dengan Ye Chen Feng dan memberikan diagram dan barang milik Sentu kepada Ye Chen Feng. Ayo, ayo pergi ke perbendaharaan Kuil Shen Luo dan lihatlah. Wilayah yang dikendalikan oleh Kuil Shen Luo ini akan diberikan kepadamu tiga senior. Setelah mengambil diagram dan barang-barang Sentu, kelompok Ye Chen Feng menggeledah perbendaharaan Kuil Shen Luo dan menemukan banyak barang langka. Di antara mereka, ada banyak hal yang menarik perhatian Ye Chen Feng. Setelah membagi perbendaharaan Dark Asura Hall, Ye Chen Feng tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Sebagai gantinya, dia menyerahkan tugas menelan Dark Asura Hall ketiga klan besar. Mereka bergegas ke alam iblis roh sejati, bersiap untuk membasmi tumor ganas benua bintang Luo ini. Mereka akhirnya tiba di Danau Kering. Kelompok Ye Chen Feng terbang selama lebih dari dua hari dan tiba di pegunungan yang gelap. Di kedalaman pegunungan ini, mereka menemukan sebuah danau yang tertanam di bebatuan. Karena lingkungan geografis yang khusus ini, tidak ada tumbuhan di sekitar danau. Itu benar-benar kosong, dan dari sinilah nama Dry Lake berasal. Suku setan sejati benar-benar tahu cara menemukan tempat. Jika Sentu belum pernah ke sini sebelumnya, kami tidak akan menemukannya. Ye Chen Feng memandangi danau yang tenang tanpa satu riak pun. Sulit membayangkan bahwa domen iblis roh sejati ada di dasar danau ini. Ayo, kita pergi ke danau. Meskipun suku setan sejati memiliki fondasi yang luar biasa dan benda yang menentang surga seperti pil nirvana, suku setan sejati tidak dapat mengancam hidup mereka dengan perlindungan semut dewa hitam. Bang-bang-bang. Gelombang air memercik saat Ye Chen Feng dan yang lainnya masuk ke danau yang sunyi dan sunyi. Mereka segera merasakan kekuatan pembatasan itu. Retakan. Ye Chen Feng dan yang lainnya mengandalkan kekuatan absolut mereka untuk menghancurkan batasan tersembunyi di danau. Melalui air danau yang gelap gulita dan sedingin es, mereka samar-samar dapat melihat sekelompok besar bangunan di dasar danau yang diselimuti batasan. Ao-ao. Raungan ganas bergema dari penghalang isolasi di dasar danau. Dua ular aneh, yang tampak seperti naga banjir dan memiliki benjolan besar di kepalanya, berenang dari dasar danau. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan memamerkan taring panjang mereka, menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Huff. Binatang surgawi level 8 berani menyerang kita. Xia Wen Dai mendengus dingin. Tiba-tiba, dia mendekati ular hitam mengerikan yang menyerang. Sejumlah besar pola dao bintang menyembur keluar dari tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan ratusan prasasti star dao berubah menjadi diagram star dao yang mempesona yang meledak ke arah ular hitam aneh yang dekat dengannya. Tidak, menghindar. Saat Xia Wen Dai menyerang, otak pemakan dewa merasakan ada yang tidak beres. Ye Chen Feng dengan cepat muncul di depan Xia Wen Dai, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Ledakan. Ular hitam mengerikan itu diserang oleh diagram star dao milik Xia Wen Dai dan langsung hancur. Setelah itu, kekuatan menakutkan meletus dari tubuh besar ular mengerikan itu. Seperti gunung berapi yang meletus, itu meledak ke arah Ye Chen Feng dan Xia Wen Dai. Rahasia tubuh emas. Tiba-tiba diserang oleh ledakan diri ular hitam mengerikan itu, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk membawa Xia Wen Dai ke alam semesta. Dia segera menggunakan rahasia tubuh emas, menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya kemasan pertahanan, dengan paksa menahan ledakan diri. Ketika ular hitam mengerikan pertama meledak, yang kedua juga mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu meledakan tubuhnya dan meluncurkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Ledakan diri dari dua ular hitam mengerikan itu sudah cukup untuk membunuh kaisar binatang tempur level enam biasa. Namun, pertahanan tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dengan bantuan pertahanan rahasia tubuh emas, dia dengan paksa menahan ledakan diri. Puff puff. Ye Chen Feng dan Xia Wen Dai terpesona oleh ledakan diri itu. Ye Chen Feng menahan 90 persen serangan itu dan terluka parah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu Chen Feng, kamu baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng memuntahkan darah untuk menyelamatkannya, Xia Wen Dai segera mendukungnya dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia kemudian mengendalikan pola kehidupan dao untuk menyembuhkan luka-lukanya. Terima kasih. Xia Wen Dai menatap Ye Chen Feng, yang menyelamatkannya berkali-kali. Dia sangat tersentuh. Jika bukan karena Ye Chen Feng mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia akan terluka parah dengan pertahanan tubuh fisiknya. Semuanya, berhati-hatilah. Domain iblis roh sejati ini sangat berbahaya. Setelah mengendalikan pola life dao untuk menyembuhkan lukanya, Ye Chen Feng dan Xia Wen Dai datang ke sisi Kang Sung Chen dan yang lainnya. Mereka bekerja sama untuk membuka formasi pembatasan void dan masuk ke dalam. Tidak ada. Melihat domain iblis roh sejati yang tampak seperti istana naga bawah laut, Ye Chen Feng segera melepaskan roh jiwanya. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada jejak kehidupan di seluruh domain iblis roh sejati. Setelah merasakan bahayanya, True Demon Rache telah mengevakuasi tempat ini. Sekarang perlombaan setan sejati kosong, Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan tangan kosong. Ayo, ayo masuk dan lihat. Sambil berbicara, Ye Chen Feng memimpin kelompok itu ke domain iblis roh sejati yang kosong. Patung esensi spiritual kuning, pohon batu roh giok, kristal giok ungu. Setelah memasuki domain iblis roh sejati, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan banyak barang langka yang tidak rusak. Jika barang langka ini dijual di dunia luar, mereka akan dijual dengan harga setinggi langit. Setelah membagi barang-barang langka ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengikuti koridor panjang yang diukir dengan banyak totem dan berjalan ke domain iblis roh sejati. Mereka menemukan bahwa di Hundred Herb Garden, ada pohon setinggi setengah meter yang berwarna ungu tua. Itu memiliki cabang dan daun yang jarang. Dua buah berkilau yang tampak seperti leci digantung. Buah giok ungu. Itu adalah buah falet jade. Setelah melihat dua buah leci, mata Kang Sung Chen dan yang lainnya berbinar kegirangan. Buah giok falet adalah benda hidup. Itu mekar setiap seratus tahun dan berbuah setiap seratus tahun. Tidak hanya buah giok falet dapat menyahatkan tubuh seseorang, tetapi juga memiliki kemampuan ajaib untuk meningkatkan umur seseorang. Tunggu sebentar, senior putih. Apakah ada masalah dengan kedua buah falet jade ini? Saat Bai Feng hendak melangkah maju dan mengambil buahnya, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggilnya. Mungkinkah? Setelah mendengar suara Ye Chen Feng, Bai Feng berhenti dan mundur beberapa langkah. Akankah ras iblis sejati berbaik hati meninggalkan barang-barang berharga seperti itu kepada kita? Setelah mengatakan sebanyak ini, Ye Chen Feng langsung menembakkan pola dauti pepedang ke arah buah giok falet. Ledakan. Ledakan. Ketika buah giok falet diserang oleh pola dauti pepedang, itu meledak tanpa peringatan. Kekuatan mengerikan itu langsung meledakan lubang tak berdasar di tanah, menyebabkan ruang runtuh. Seperti yang diharapkan, itu adalah jebakan. Xia Wendy menggertakkan giginya dan berkata, Ayo pergi dan lihat aula utama. Hati Ye Chen Feng tidak memiliki riak. Ketika ruang yang runtuh berangsur-angsur pulih, dia memimpin semua orang ke aula utama setan sejati yang gelap gulita. Ketika dia memasuki aula utama setan sejati, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Kemudian, dia mengungkapkan senyum pahit. Di dinding berukir batu giok putih di aula utama Trudiman, ada garis tulisan tangan yang anggun. Kamu Chen Feng, pria yang aku suka, aku pergi. Jangan lewatkan aku. Ye Chen Feng, apa hubunganmu dengannya? Ketika Xia Wendy melihat kata-kata yang tertinggal di dinding, dia langsung menebak bahwa itu ditinggalkan oleh Sui Hanyan. Seolah-olah dia adalah seorang istri kecil yang mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Dia menatap dengan sepasang mata besar dan bertanya dengan sengit. 977 Pinus Kuno, Puncak Aneh, Air Terjun, Kuil Tau Setelah meninggalkan area iblis roh sejati, Ye Chen Feng, Xia Wendy, dan Semut Dewa Hitam datang ke Kuil Tau tempat mereka bertemu Luo Shen dan meminta untuk bertemu dengannya. Uji Iklan Tanda Air Uji Iklan Tanda Air Kang Sung Chen dan dua lainnya kembali ke keluarga masing-masing dan mengumpulkan para pemimpin keluarga mereka, bersiap untuk melancarkan serangan balik melawan Sing Luo Sky City. Junior Ye Chen Feng menyapa Senior Luo. Saya ingin tahu apakah Senior Luo dapat menunjukkan dirinya. Ye Chen Feng membungkuk dalam-dalam ke Kuil Daois yang bobrok dan berkata dengan hormat. Senior, Junior sudah mengetahui rahasia Sing Luo Sky City, dan bersiap untuk mengumpulkan kekuatan istana Giyok Putih, Jiang, dan Hijau untuk menghancurkan fondasi Klan Langit. Saya ingin tahu apakah Senior dapat muncul dan membantu. Ye Chen Feng menunggu sebentar dan melanjutkan. Ayo pergi, Xia Wendy. Setelah berbicara, Ye Chen Feng berbalik dan berjalan ke arah Xia Wendy yang berdiri di samping. Dia pergi begitu saja, Xia Wendy bertanya dengan heran, kamu tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika Senior ingin mendengarnya, maka anda akan mendengarnya. Jika Senior tidak mau mendengarnya, maka percuma menunggu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Sepertinya masuk akal, Xia Wendy mengangguk. Setelah berbicara, mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka meninggalkan kuil yang rusak dan terbang keluar dari pegunungan yang indah. Begitu mereka pergi, sosok buram muncul dan melirik ke arah mereka pergi. Tubuhnya sedikit berkedip dan kemudian menghilang secara misterius. Ye Chen Feng, ayo pergi ke Sing Luo Sky City sekarang. Setelah meninggalkan pegunungan tak berujung yang seperti naga berjongkok di jurang, Xia Wendy bertanya dengan lembut. Tidak terburu-buru, Senior Jiang kembali untuk mengumpulkan para master. Dibutuhkan sekitar 10 hari untuk sampai ke Sing Luo Sky City. Saya ingin pergi ke Falling Star Pavilion terlebih dahulu untuk melihat situasi di sana. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Pavilion bintang jatuh, mengapa pergi ke sana? Apakah kekasih kecilmu ada di sana? Xia Wendy bertanya dengan curiga. Xia Wendy, tidak bisakah kita mengobrol dengan baik? Ye Chen Feng terdiam. Dia memutar matanya ke arah Xia Wendy dan berkata, pavilion bintang jatuh membantu saya sebelumnya, dan Sabing Yun dan yang lainnya tahu tentang hubungan saya dengan pavilion bintang jatuh. Saya khawatir pavilion bintang jatuh akan dibalas karena saya. Orang-orang yang membantumu semuanya wanita, kan? Xia Wendy melengkungkan bibirnya dan berkata. Ye Chen Feng terdiam. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng membawa Xia Wendy dan terbang menuju pavilion bintang jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Menurut peta topografi benua Sing Luo, Ye Chen Feng memasuki wilayah pavilion bintang jatuh setelah melakukan perjalanan selama hampir dua hari. Ya, ada pertempuran sengit di depan. Ayo cepat dan lihat. Terbang di atas hutan yang rimbun, persepsi jiwa tajam Ye Chen Feng mendeteksi pertempuran sengit di hutan. Mengangkat alisnya sedikit, dia langsung terbang. Sing Kru. Setelah terbang lebih dekat, Ye Chen Feng melihat sosok yang dikenalnya melalui keteduhan pepohonan yang lebat. Sosok yang akrab ini adalah wakil master pavilion bintang jatuh, Sing Kru. Benar saja, pavilion bintang jatuh sedang diserang. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan tatapan galak. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Seperti sambaran petir yang melesat melintasi langit, dia terbang dan muncul di depan Sing Kru, yang berlumuran darah dan terluka parah. Angin dan debu. Sing Kru, yang putus asa dan berdarah dari dadanya, tiba-tiba melihat seseorang muncul di depannya. Dia tertegun. Ketika dia melihat bahwa orang yang turun dari langit adalah Ye Chen Feng, matanya melebar dan dia sangat terkejut. Sialan, dari mana bocah liar ini berasal? Mati. Seorang pria memegang tombak hitam, mengenakan baju besi perak, dan dengan bekas luka yang jelas di sudut matanya, meraung dan menusukkan tombaknya ke dada Ye Chen Feng. Di bawah serangan abis-habisannya, tombak di tangannya seperti naga banjir yang muncul dari laut. Itu tak terbendung, dan gesekan menyebabkan udara mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Menghadapi tombak yang fatal ini, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengulurkan jari dan mengetuknya. Saat ujung jarinya menyentuh ujung tombak hitam, pola dao pedang tajam keluar dari ujung jarinya. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus tombak hitam tingkat surga tingkat tinggi, dan kekuatannya tidak berkurang saat menunjuk ke pria lapis baja perak yang terkejut itu. Membelanjakan. Pria lapis baja perak itu dikirim terbang oleh jari Ye Chen Feng. Cahaya jari yang tak terbendung langsung menembus baju besi perak dan menembus tubuhnya. Bang! Pria lapis baja perak itu dikirim terbang sejauh seratus meter. Dia menabrak pohon kuno yang tingginya puluhan meter, dan kepalanya miring ke samping saat dia mati. Ye Chen Feng langsung membunuh raja tertinggi dengan satu jari. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Memanfaatkan kesempatan ini, para murid pavilion bintang jatuh yang terluka dengan cepat mundur ke belakang Ye Chen Feng, mencari perlindungan. Apakah Anda dari pavilion bintang jatuh? Penatua kaisar binatang tempur setengah langkah dengan rambut putih dan mengenakan jubah abu-abu gelap menatap Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam dan bertanya dengan suara rendah. Tidak! Ye Chen Feng menjawab dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Karena Anda bukan dari pavilion bintang jatuh, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Jika tidak, hidup Anda akan berada dalam bahaya. Serangan jari Ye Chen Feng terlalu menakjubkan. Tetua berjubah abu-abu itu terkejut. Dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Ye Chen Feng, jadi dia memperingatkan dengan dingin. Saya tidak percaya pada kejahatan. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, dan dia berkata dengan dominan, ditambah lagi, kalian tidak cukup untuk mengancam hidupku. Meskipun Anda kuat, Anda hanya satu orang. House Siahu adalah penguasa wilayah ini. Apakah Anda pikir Anda dapat mengguncang rumah Siahu sendirian? Melihat cahaya tajam keluar dari mata Ye Chen Feng, sesepu berjubah abu-abu tidak punya pilihan selain menggunakan House Siahu untuk menekan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dari House Siahu mengungkapkan jejak niat membunuh, dan berkata dengan dominan, tidak akan lama lagi aku akan menghapus House Siahu dari benua Singluo. Kamu pikir kamu siapa? Seorang ahli yang bangga dari House Siahu meraum dengan marah. Saya Ye Chen Feng, Black Cliff Ye Chen Feng yang disebutkan satianya, berkata dengan arogan. Tebing hitam. Mendengar nama Ye Chen Feng, para ahli dari House Siahu melebarkan mata mereka. Getaran yang datang dari bagian terdalam jiwa mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka gemetar seolah tersengat listrik. Kamu, kamu benar-benar tebing hitam. Tetua berjubah abu-abu dengan wajah pucat menelan ludah dan mundur dua langkah, bertanya dengan ngeri. Apakah Anda pikir saya berbohong? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum muram. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengambil langkah ringan ke depan, dan diagram pedang muncul. Pola dao berbasis pedang yang sangat tajam ditembakkan dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu yang terkejut dan yang lainnya. Hanya dalam satu nafas, tiga belas ahli dari rumah Siahu yang mengejar pavilion bintang jatuh mati dalam genangan darah, hanya menyisakan setengah langkah kaisar binatang tempur yang hidup, sesepuh berjubah abu-abu berlumuran darah. Menyaksikan pemandangan di depannya, sesepuh berjubah abu-abu memuntahkan darah dan mundur dengan kekalahan. Matanya melebar, dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia terkena struk. Pada saat ini, dia sepenuhnya mempercayai identitas Ye Chen Feng. Dia tahu bahwa kata-kata tidak berguna, dan bahwa dia telah mencapai akhir hidupnya. Darah membantai dunia. Tetua berjubah abu-abu itu meraung, membakar semua darah dan kinya, dan melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak panjang di tangannya, dan berubah menjadi bayangan berdarah, menusuk ke arah Ye Chen Feng, ingin melukainya sebelum dia mati. Gemuruh. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar saat tangan raksasa dari lima elemen turun dari langit, menyebabkan dunia bergetar hebat saat menekan tubuhnya. Itu langsung menghancurkan tubuhnya dan mengakhiri hidupnya. 978. Feng Chen, kamu menerobos lagi. Xing Kru dan yang lainnya tercengang saat melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ya, saya menerobos belum lama ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Momomomong, Wakil Master Pavilion, bagaimana kabar Yuan Feng, Men Yu, dan yang lainnya? Bagaimana kabar pavilion bintang jatuh sekarang? Yuan Feng sudah mati. Dia dibunuh oleh Falling Star Pavilion. Men Yu, Miaoyu, dan yang lainnya terjebak di kota bintang jatuh. Situasi mereka seharusnya tidak baik. Kami mengambil risiko untuk keluar dari pengepungan untuk mendapatkan bala bantuan, tetapi mereka mengejar kami. Jika kami tidak bertemu denganmu, kami tidak akan bisa melarikan diri. Xing Kru berkata dengan marah. Yuan Feng sudah mati. Ekspresi Ye Chen Feng menjadi sangat jelek. Dia memiliki kesan yang baik tentang Xing Yuan Feng, yang lugas dan terus terang. Selain itu, jika Xing Yuan Feng tidak bertemu dengannya, Ye Chen Feng merasa bahwa Xing Yuan Feng tidak akan mati, dan pavilion bintang jatuh tidak akan mengalami pembalasan apapun. Satianya, aku akan membunuhmu. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh pelakunya, Satianya. Jangan sedih. Ayo pergi ke pavilion bintang jatuh sekarang dan buat Haus Xiaohu membayar apa yang telah mereka lakukan. Xiaowen di terbang dari Cakrawala dan muncul di samping Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghiburnya dengan lembut. Ayo, mari kita pergi ke Falling Star Pavilion. Ye Chen Feng mengangguk. Kemudian, dia memimpin Xing Kru dan yang lainnya ke pavilion bintang jatuh, yang dalam bahaya. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di kota bintang jatuh di mana pavilion bintang jatuh berada, mereka menemukan bahwa ada pertempuran sengit yang terjadi di kota. Bau kental darah melayang di udara, mewarnai udara menjadi merah. Karena kekuatan keseluruhan pavilion bintang jatuh jauh lebih rendah daripada Haus Xiaohu, mereka menderita banyak korban. Namun, sebagian besar murid pavilion bintang jatuh memiliki ekspresi tak kenal takut di wajah mereka. Mereka memberikan segalanya, menggunakan darah dan nyawa mereka untuk melindungi martabat pavilion bintang jatuh. Xing Hongyang, apakah kamu masih akan berjuang dengan Xia-Sia? Jika Anda tidak menyerah dengan patuh, jangan salahkan saya karena membantai semua murid Anda dan menghapus pavilion bintang jatuh Anda dari benua Xingluo. Xiaohu Longde, kepala Haus Xiaohu, melayang di udara dengan jubah mewah dan sepasang Cloud Soar Boots. Sikapnya luar biasa saat dia menatap dingin ke Master Falling Star Pavilion. Huh, tidak ada pengecut di pavilion bintang jatuhku. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Master pavilion bintang jatuh, Xing Hongyang, mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Xing Hongyang, apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu? Itu sebabnya kamu berbicara dengan sangat benar. Xiaohu Longde tersenyum menghina dan berkata dengan arogan, Benar. Kamu masih memiliki posisi penting. Aku tidak akan membunuhmu. Namun, sebelum saya menyerahkan Anda ke Singluo Sky City, saya dapat menyiksa Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ingin merasakan metode saya. Dengan baik. Mata Xiaohu Longde kabur begitu dia selesai berbicara. Embusan angin kencang menghantam sisi kiri wajahnya, menembus pertahanan soul force dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah bercampur dengan gigi patah menyembur keluar dari mulutnya, menodainya dengan darah. Adegan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan semua orang yang hadir, membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Sialan, siapa itu? Xiaohu Longde meraung putus asa. Aura yang telah dia ciptakan dengan susah payah benar-benar hancur oleh tamparan ini. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Dengan baik. Saat Xiaohu Longde meraung marah, sosok lain muncul di depannya. Persetan, pergilah ke neraka. Xiaohu Longde mengunci sosok yang tiba-tiba mendekatinya dan melancarkan serangan fatal tanpa ragu-ragu. Dia menikam ke depan dengan tombak emas yang diukir dengan sejumlah besar pola dao. Tiba-tiba, kekuatan pusing yang kuat menghantam pikirannya seperti palu yang berat, menyebabkan jiwanya bergetar. Dia merasakan pusing yang kuat, dan serangannya yang kuat terputus secara paksa. Detik berikutnya, kedua sisi wajahnya diserang secara berurutan. Suara tamparan yang menusuk telinga terdengar di udara dan bergema di seluruh kota bintang jatuh. Kepala rumah. Melihat Xiaohu Longde ditampar di depan semua orang, dua tetua yang setia dari keluarga Xiaohu dengan cepat bergegas maju dan menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang sosok ilusi di udara. Mereka ingin menyelamatkan Xiaohu Longde yang tak berdaya. Ketika kedua tetua itu mendekati sosok ilusi itu, seberkas cahaya pedang tajam keluar dari sosok ilusi itu. Mereka seperti meteor yang melesat melintasi langit, dengan mudah merobek serangan mereka dan menembus tubuh mereka, membunuh mereka di tempat. Siapa? Siapa kamu? Xiaohu Longde, yang wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali dan mulutnya berlumuran darah, menyaksikan adegan dua kaisar binatang tempur peringkat satu dibunuh seketika. Kemarahan di hatinya segera digantikan oleh rasa takut saat dia bertanya dengan ketakutan. Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng, yang bergegas tepat waktu, berdiri di udara dan menatap Xiaohu Longde yang memar dan bengkak saat dia berbicara dengan dingin. Hei Yan, kenapa? Kenapa kamu di sini? Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, rasa takut yang datang dari bagian terdalam dari jiwanya menguasai seluruh tubuhnya. Perlahan, ketakutan di jiwanya berubah menjadi keputus asaan. Seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Aku telah memusnahkan Dark Asura Hall dan True Demon Clan. Secara alami, aku harus datang ke sini untuk melihatnya. Sayangnya, aku melihat sesuatu yang paling tidak ingin aku lihat. Oleh karena itu, kamu harus membayar dengan darahmu untuk kekejamanmu. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Tidak, tidak, Tuan Muda Hei Yan, kami terpaksa melakukan ini. Jika kami tidak mematuhi kota langit Singluo, keluarga Xiaohu kami akan dihancurkan oleh mereka. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Tolong, Tuan Muda Hei Yan, murah hati dan biarkan kami pergi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan melangkah ke wilayah pavilion bintang jatuh selama sisa hidup saya. Setelah mengetahui bahwa Dark Asura Hall dan True Demon Clan dimusnahkan, jejak harapan terakhir di hati Xiaolongde hancur. Dia seperti anjing liar, mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, memohon Ye Chen Feng untuk mengampuni nyawanya. Apakah kamu tidak mengerti bahwa pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya? Xiaolongde, tunjukkan tulang punggungmu. Dengan begitu, kamu setidaknya bisa mati dengan mulia. Menghadapi permintaan Xiaolongde, Ye Chen Feng tidak tergerak dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Kamu benar-benar tidak akan membiarkanku pergi. Xiaolongde menggigit bibirnya dengan erat, mencoba menghilangkan rasa takut di hatinya saat dia berkata dengan suara bergetar. Aku ingin membalaskan dendam mereka yang mati karenamu, jadi kamu harus mati. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Hei Yan, aku akui bahwa aku bukan tandinganmu. Namun, situasinya pada dasarnya berada di bawah kendaliku sekarang. Dengan satu perintah dariku, setidaknya 20 murid pavilion bintang jatuh akan mati bersamaku. Jika kamu mau biarkan mereka mati bersamaku, lalu lakukanlah. Xiaolongde menggunakan kartu trufnya dan berkata, jangan khawatir. Ye Chen Feng yang kekanakan akan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, jeritan terdengar dari kota bintang jatuh. Tiga hewan surgawi level delapan, Xia Wendi, semut dewa hitam, dan Qiangu Kiyu, yang bersembunyi di kota, tiba-tiba menyerang, membantai para ahli rumah Xiaohu seperti daun musim gugur. Hanya dalam empat tarikan napas, lebih dari 20 ahli haus Xiaohu tewas dalam genangan darah. Setan, setan, kamu adalah setan. Mendengar teriakan bergema di telinganya, Xiaolongde putus asa dan berkata ketakutan. Kamu benar, aku iblis. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen Feng tiba-tiba menyerang. Hampir seratus rune pedang daun meluncur di sepanjang lengannya, membentuk pedang cahaya sepanjang 10 meter yang memotong semua rintangan dan menebas ke arah Xiaolongde yang bertahan dengan sekuat tenaga. Membelanjakan. Suara udara yang terkoyak terdengar. Pedang cahaya yang tajam menerobos pertahanan Xiaolongde dan memotongnya menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki, membunuhnya di tempat. 979. Di malam hari, langit dipenuhi bintang. Cahaya bintang yang berkilauan dan cahaya bulan berkutil terjalin, menerangi daratan. Setelah membunuh Xiaolongde dan musuh, Ye Chen Feng segera mengawal orang-orang dari paviliun bintang jatuh ke keluarga Jiang, yang paling dekat dengan kota Meteor. Dia sementara mengatur agar mereka tinggal di keluarga Jiang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Di keluarga Jiang, Ye Chen Feng mengetahui bahwa Kang Sung Chen telah meninggalkan rumah tua keluarga Jiang bersama sekelompok ahli keluarga Jiang dan menuju ke Singluo Sky City. Dia tidak tinggal lama dan bergegas ke Singluo Sky City semalaman, bersiap untuk bertemu dengan Kang Sung Chen dan yang lainnya untuk melancarkan serangan terakhir di Singluo Sky City. Ayah, mata-mata kami baru saja mengirim berita bahwa Xiaolongde dan yang lainnya sudah mati. Rencana kami untuk menculik orang-orang dari paviliun bintang jatuh untuk mengancam bangsa lava hitam telah gagal. Sabing Yun, yang mengenakan gaun hitam panjang dan memiliki aura unik yang menyatu dengan kegelapan, berjalan menuju halaman satianya. Dia memandang satianya, yang berdiri di halaman dengan tangan di belakang punggung dan menatap bulan, dan berkata dengan lemah. Metode yang kejam, mereka benar-benar menghancurkan semua rencanaku. Bangsa lava hitam benar-benar musuh bebuyutanku. Satianya mengalihkan pandangannya dari bulan sabit berkutil. Wajahnya tanpa ekspresi, membuat orang lain tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Selain itu, menurut sumber yang dapat dipercaya, Dark Asura Hall telah dihancurkan. Ye Chen Feng dan yang lainnya bahkan pergi ke domen iblis roh sejati, tetapi domen iblis roh sejati sudah kosong. Mereka meninggalkan kita dan menghilang tanpa jejak. Sa Bing Yun berkata dengan agak marah. Aku juga memikirkan hasil ini. Lagi pula, benua Sing Luo bukanlah dunia mereka. Dalam situasi di mana situasinya tidak terkendali, mereka pasti tidak akan mengambil risiko untuk hidup dan mati bersama kita, kata satianya perlahan. Ayah, menurutmu apakah kita bisa selamat dari krisis ini? Sa Bing Yun berkata dengan gelisah. Meskipun mereka bisa meminjam kekuatan Sing Luo Sky City untuk meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Selain itu, dia mendapat bantuan dari binatang suci. Ini membuatnya secara naluriah takut padanya. Begitu mereka gagal, hanya kematian yang menunggu mereka. Di permukaan, kota Surga Sing Luo milik keluarga Sakami dan kami adalah penguasa kota Surga Sing Luo. Namun, penguasa kota Surga Sing Luo yang sebenarnya adalah perlombaan surga dan kami hanya perwakilan dari perlombaan surga. Oleh karena itu, jika mereka ingin menghancurkan kita, itu sama saja dengan menghancurkan warisan ras surgawi. Apakah menurut Anda ras surgawi akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Mata satianya berkilat dengan cahaya yang ganas. Ayah, maksudmu masih ada ahli Tian Klan di Sing Luo Heaven City? Mata Sabinyun berbinar, seolah-olah dia telah menggenggam sedotan terakhir yang bisa membalikkan keadaan. Meskipun saya belum pernah melihat siapapun dari klan surga dalam 10.000 tahun terakhir, saya yakin masih ada ahli dari klan surga di benua Sing Luo, dan sangat mungkin bahwa para ahli dari klan surga berada di tempat yang dalam. Tidur di kota surga, kata satianya. Jika kita benar-benar mendapat bantuan dari para ahli Tian Klan, maka kita pasti akan dapat bertahan dari krisis ini. Pada saat itu, saya pasti akan menyingkirkan tiga kekuatan besar dari benua Sing Luo. Berpikir tentang kekuatan para ahli dari alam bawah domen surga, hati gelisah Sabinyun akhirnya santai. Namun, apa yang tidak diketahui Sabinyun adalah bahwa satianya tidak memiliki kepercayaan penuh pada pertempuran yang akan datang. Dia masih tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng berhasil keluar hidup-hidup dari makam surgawi, dan rahasia apa yang dia sembunyikan di tubuhnya. Waktu berlalu hari demi hari di bawah tekanan ekstrim. Untuk mendapatkan kemenangan akhir, Sabinyun menguasai seluruh kota surga Sing Luo, dan bekerja keras untuk menghilangkan faktor yang tidak stabil di kota surga. Pertahanan kota surga Sing Luo juga dinaikkan ke level tertinggi untuk bertahan dari bahaya apapun yang mungkin muncul di alam leluhur. Kira-kira sepuluh hari kemudian, para ahli dari keluarga Jiang, keluarga Bai, dan Istana Jasper tiba satu demi satu. Mereka berkumpul di Black Queen Prairie, menunggu Ye Chen Feng, Xia Wendy, dan yang lainnya. Berita tentang kedatangan tiga kekuatan besar juga telah sampai ke telinga Satianya dan Sabinyun. Namun, mereka tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka dengan sabar menjaga Sing Luo Heaven City. Hanya di Sing Luo Heaven City mereka dapat menampilkan 500 persen kekuatan mereka. Sou sou. Dua suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di langit di atas Black Queen Prairie. Setelah bergegas sepanjang malam, Ye Chen Feng tiba di luar Sing Luo Heaven City dengan seekor Pegasus dan Xia Wendy, yang menunggangi semut dewa hitam. Melihat Kang Sung Chen dan yang lainnya yang telah menunggunya selama berhari-hari, Ye Chen Feng berkata dengan nada meminta maaf, Maafkan saya, senior, karena telah membuat Anda menunggu begitu lama. Kami pergi ke pavilion bintang jatuh dan tertunda selama beberapa waktu. Cheng Feng, apakah kamu berhasil mengundang senior itu? Kang Sung Chen dan yang lainnya tahu bahwa Ye Chen Feng telah pergi untuk mengundang wali, Luo Shen, dan bertanya dengan penuh harap. Untungnya, saya tidak mengecewakan. Luo Shen berjanji bahwa jika situasi menjadi tidak terkendali dan musuh yang tidak dapat kita tangani muncul, dia akan muncul untuk membantu kita. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Mendengar bahwa Ye Chen Feng berbohong, Xia Wendy langsung meliriknya. Namun, Xia Wendy yang cerdas segera memahami alasan mengapa Ye Chen Feng berbohong. Dia ingin meningkatkan kepercayaan diri Kang Sung Chen dan yang lainnya serta menghilangkan kekhawatiran mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Itu bagus. Mendengar bahwa penjaga umat manusia, Luo Shen, bersedia membantu, Kang Sung Chen dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Lansia, berapa banyak bendera formasi yang kamu bawa? Ye Chen Feng mengubah topik. Kami bertiga membawa total 3.700 bendera formasi kelas atas dan lebih dari 10.000 bendera formasi biasa. Kang Sung Chen dan yang lainnya tidak menyembunyikan apapun. Mereka mengeluarkan semua bendera formasi yang mereka bawa dari keluarga mereka dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng menjarah perbendaharaan Shen Luo Hall dan peninggalan Shen Tu, dia juga memperoleh lebih dari 5.000 bendera formasi. Menambahkan bendera formasi yang diberikan Kang Sung Chen dan yang lainnya, jumlah bendera formasi yang dia kendalikan mendekati 20.000. Itu cukup untuk membentuk formasi besar yang bisa menahan formasi penutup langit Sing Luo Sky City. Wendy, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Mari kita mulai menyiapkan formasi sekarang. Pencapaian Xia Wendy dalam formasi juga sangat dalam. Ye Chen Feng membiarkannya mengatur formasi bersamanya. Formasi yang ingin dibentuk oleh Ye Chen Feng adalah formasi pembunuhan yang kuat yang telah dia simpulkan dalam jangka waktu yang lama menggunakan otak pemakan dewa. Dia menamai formasi ini formasi penghancur langit. Setelah memberi tahu Xia Wendy metode untuk mengatur formasi penghancur langit, mereka berdua mulai mengendalikan 20.000 bendera formasi untuk dimasukkan ke udara. Mereka menjalin satu sama lain dan mulai mengatur formasi. Untuk meningkatkan kekuatan formasi penghancur langit hingga batasnya dan menahan formasi penutup langit Sing Luo Sky City, Ye Chen Feng dan Xia Wendy bekerja keras untuk mengatur formasi hingga batasnya. Setelah hampir tiga hari menyusun formasi, hampir 20.000 bendera formasi dikibarkan ke udara. Mereka menyatu bersama dan membentuk formasi penghancur langit yang mencakup beberapa ratus kilometer. Itu mengalir dengan garis-garis cahaya hitam. Viu, akhirnya kita berhasil. Ye Chen Feng dan Xia Wendy, yang wajahnya sedikit pucat, saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing ketika mereka melihat runeh formasi reproduksi menyatu dan saling melengkapi dalam formasi pemusnahan surga besar. Setelah menyiapkan formasi penghancur langit, Ye Chen Feng dan Xia Wendy dengan cepat menyesuaikan pernafasan mereka dan memulihkan kekuatan jiwa dan kekuatan jiwa yang telah mereka konsumsi. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng dan Xia Wendy telah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka. Keduanya bergabung ke jantung formasi pemusnahan surga besar. Dengan pemahaman diam-diam yang luar biasa, mereka secara bersamaan membuat segel tangan yang rumit, mengendalikan formasi pemusnahan surga besar yang seperti lautan luas, menembus lapisan pola ruang terlarang dan naik ke langit. Satianya, apakah kamu siap? Pakaian Ye Chen Feng berkibar tertiup angin saat dia berdiri di jantung formasi. Aumannya seperti auman naga dan auman harimau yang menggetarkan langit. Itu seperti guntur yang bergema di langit di atas Singluo Sky City. Pada saat berikutnya, formasi penghancur langit diaktifkan. Itu mengumpulkan rune dao yang sangat berlipat ganda. Seperti hujan meteor atau sungai, itu melancarkan serangan fatal pada formasi penutup langit yang menyelimuti kota langit Singluo. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. 980. Gemuruh. Ketika Sky Exterminating Array melepaskan kekuatannya dan membombardir Sky Enveloping Array yang menyelimuti Singluo Sky City, itu menyebabkan Sky Enveloping Array bergetar hebat. Sejumlah besar rune array muncul di kehampaan yang luas, mengembun menjadi kekuatan seperti kabut yang mendidih di kehampaan, merobek rune array pembasmi langit. Rune array pembasmi langit yang seperti sungai begelombang terus-menerus terkoyak oleh array penyelubung langit. Ye Chen Feng dan Xia Wendy, yang berada di jantung barisan, dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit untuk meningkatkan kekuatan array pembasmi langit. Seketika, hampir 20 ribu bendera array bergetar dan berkumpul menjadi puluhan ribu rune array pembasmi langit. Mereka terus menyerang array penyelubung langit, menghancurkan kekuatan rune array yang seperti kabut. Array pembasmi langit dan array penyelubung langit bentrok dengan sengit di sembilan langit. Itu seperti dua pasukan yang saling berhadapan. Gemuruh. 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 Untuk sesaat, semua suara antara langit dan bumi tertelan. Tabrakan yang mengerikan itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang meledak dengan keras di kehampaan. Melihat ledakan cahaya di langit, orang-orang di Singluo Sky City tercengang. Kekuatan yang menakutkan membuat kaki mereka menjadi lunak dan mereka memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah. Langkah yang bagus. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakan sebuah array untuk menghancurkan sebuah array dan melemahkan kekuatan dari sky enveloping array sehingga kita tidak dapat menggunakan sky enveloping array untuk menyerang. Satianya berdiri di gerbang kota besar Singluo Sky City dan tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat dua susunan kuno yang saling menyerang dengan ganas. Array penyelubung langit diturunkan dari zaman kuno. Bagaimana susunan kunonya bisa menentangnya? Sabing Yun, yang mengenakan setelan seni bela diri yang ketat dan memiliki sosok yang montok, berkata dengan dingin dengan persona yang dewasa. Tidak, Anda telah meremehkan kemampuan Heian. Saya bisa merasakan bahwa kekuatan dari sky enveloping array sedang ditahan. Susunan kuno yang telah diadirikan berada di atas angin. Satianya menggelengkan kepalanya dan ekspresi serius di wajahnya menjadi lebih intens. Huh, kenapa dia musuhku? Satianya menghela nafas pelan dan bergumam di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng pernah bertemu dengan delapan kaisar perang pembantaian sebelumnya. Semua dendam di antara mereka berasal lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Pertempuran antara dua formasi kuno menjadi semakin intens. Kekosongan tidak tahan lagi dan mulai retak seperti jaring laba-laba. Tiba-tiba, sebuah retakan besar muncul di heaven enveloping array yang menyelimuti kota surga Singluo, menyebabkan kota surga Singluo sedikit bergetar. Formasi besar surga rusak, kami memasuki kota. Berdiri di udara, Kang Sung Chen dan yang lainnya, yang sedang menunggu kesempatan, tidak ragu. Mereka semua meningkatkan kecepatan mereka ke puncak dan terbang menuju celah di formasi besar surga, menyerbu ke kota surgawi Singluo. Mereka yang masuk tanpa izin ke kota surgawi Singluo akan mati. Lebih dari 10 ahli dari Singluo Heaven City pergi menemui mereka. Mereka memanggil diagram susunan yang sangat kuat, ingin membentuk susunan untuk bertahan melawan 3 klan besar. Kematian Semut Dewa Hitam, yang memimpin serbuan, meraung dan melontarkan pukulan ke formasi yang berputar cepat. Pancaran tinju yang tak tertandingi ditembakkan, dan kekuatan lebih dari 200 juta jin meledak di udara, menyebabkan aliran udara melonjak dan membombardir formasi Geratori dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yang paling Setelah menerima pukulan Semut Dewa Hitam, retakan muncul di formasi. Kekuatan mengerikan menyebabkan lebih dari 10 ahli dari Singluo Heaven City memuntahkan darah. Mereka sangat kesakitan. Teknik gempa. Tubuh seperti menara hitam Semut Dewa Hitam meledak dengan energi iblis yang menakutkan. Itu menyerang para ahli yang terluka parah dari Singluo Heaven City dengan kecepatan ratusan kali per detik. Peng-peng-peng. Bunga Darah Mekar di Udara Setelah diserang oleh teknik gempa, lebih dari 10 ahli dari Singluo Heaven City berteriak kesakitan. Tubuh mereka meledak di udara dan mereka mati di tempat. Adegan Semut Dewa Hitam membunuh para ahli dari Singluo Heaven City juga mengejutkan para ahli dari Singluo Heaven City. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mendekatinya. Wendy, ayo masuk kota. Setelah Kang Sung Chen dan yang lainnya memasuki kota, Ye Chen Feng dan Xia Wendi juga terbang ke kota surga Singluo. Ketika formasi pemusnahan langit sepenuhnya diaktifkan, Ye Chen Feng dan Xia Wendi tidak perlu mengendalikannya. Itu bisa menyerang sendiri, membuat satianya tidak mungkin menggunakan formasi pembasmi langit untuk menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kang Sung Chen, Bai Feng, Zheng Biyue, kamu benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya dan bertarung sampai mati denganku, Singluo Heaven City. Apakah Anda tahu bahwa jika Anda kalah, tidak akan ada tempat untuk tiga klan besar Anda di benua Singluo? Satianya, yang mengenakan jubah berpola bintang dan meletakkan tangannya di belakang, dengan dingin menatap Kang Sung Chen dan yang lainnya dan dengan dingin mengancam mereka. Satianya, dari saat Anda, Singluo Heaven City, diam-diam berkolusi dengan klan iblis sejati dan menyerang tiga klan besar kami, Anda menjadi musuh bebuyutan kami. Jika bukan karena keberuntungan kami, kami akan dimusnahkan. Bai Feng memandang satianya dengan kebencian dan berkata dengan suara rendah, jangan bicara terlalu banyak. Dalam pertempuran hari ini, kamu mati atau aku mati? Satianya mengungkapkan senyum misterius dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah, semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Mungkin akhirnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Begitu suara satianya turun, wajah Kang Sung Chen dan yang lainnya sedikit berubah. Tetapi ketika mereka memikirkan orang di belakang Ye Chen Feng, kegelisahan di hati mereka menghilang. Satianya, tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak bicara? Ye Chen Feng menginjak kekosongan dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan sikap sombong, biasanya, hanya orang dengan rasa bersalah yang terlalu banyak bicara. Jadi kamu takut? Satianya tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian hanyalah sekumpulan gerombolan. Kalian tidak bisa membuatku takut. Lupakan saja, karena kalian ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Saat dia berbicara, bayangan besar muncul di langit di atas Singluo Heaven City. Sebuah tangga kuno yang terukir dengan pola kuno menerobos awan tebal dan muncul. Sembilan tingkat tangga surga. Melihat tangga yang muncul di langit, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Ketika dia pertama kali menaiki tangga sembilan tingkat surga, dia merasa bahwa tangga sembilan tingkat surga adalah harta yang sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka satianya memiliki kemampuan untuk memanggil sembilan tingkat tangga surga untuk menyerang. Mundur, semuanya mundur. Merasakan kekuatan destruktif dari sembilan tingkat tangga langit, wajah Kang Sung Chen, Bai Feng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka segera memerintahkan tuan mereka untuk mundur. Tidak perlu mundur, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, satianya mengendalikan tangga sembilan tingkat surga yang ditangguhkan di udara untuk turun. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Ao-ao. Di bawah penindasan tangga sembilan tingkat surga, semut dewa hitam mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan berubah menjadi tubuhnya yang besar. Dengan kekuatan lebih dari 200 juta jin, itu langsung menghadap tangga sembilan tingkat surga. Boom-boom-boom. Tangga sembilan tingkat surga menekan tubuh semut dewa hitam, menyebabkan ledakan besar. Kekuatan menakutkan langsung menembus tubuh semut dewa hitam dan menekannya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Garis Darah Iblis Ilahi Melihat bahwa semut dewa hitam tidak dapat menahan penindasan sembilan tingkat tangga langit, Ye Chen Feng tidak ragu untuk berubah menjadi tubuh iblis ilahi miliknya. Dia meletus dengan kekuatan 150 juta jin dan melawan tangga sembilan tingkat surga. Di bawah serangan Ye Chen Feng dan semut dewa hitam, tangga langit sembilan tingkat yang seperti gunung ditentang secara paksa. Kekuatan mengerikan menyebar dari tangga sembilan tingkat surga. Itu seperti ular menari yang merobek kehampaan. Apa yang harus mereka lakukan? Setelah menyaksikan kekuatan tangga sembilan tingkat surga, wajah Kang Sung Chen dan yang lainnya berubah. Fondasi kota surga Singluo jauh di luar imajinasi mereka. Kartu truf mereka tidak mampu menahan tangga sembilan tingkat surga. Apakah Anda pikir Anda dapat menahannya? Satianya mengungkapkan senyum sinis. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bangkit dan muncul di tangga sembilan tingkat surga. Dia memuntahkan darah dalam jumlah besar dan menggabungkannya dengan tangga sembilan tingkat surga, mengaktifkan kekuatan harta karun ini. Tangga sembilan tingkat surga akan menekan mereka sampai mati. Satianya mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia terus meningkatkan penindasan sembilan tingkat tangga surga dengan kejam menekan Ye Chen Feng dan semut dewa hitam. Dia ingin menekan mereka sampai mati. Terima kasih. Terima kasih.